Al-Fatihah Siapa nama istrinya? Anissa siapa? Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Hajj pada ayat yang ke-72 Ini kita bisa membaca dari orang-orang yang membantah Nabi Muhammad Sehubungan dengan kebenaran, sehubungan dengan nubuah, risalah Sehubungan dengan Al-Quran yang disampaikan oleh beliau pada ayat 68 Wa inja daluka fakulillahu a'lamu bima ta'amalun Kalau mereka mendebatmu, membantahmu Muhammad SAW, maka katakanlah Allahu a'lamu bima ta'amalun Allah yang maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan Waktu itu kalau tidak salah disinggung dalam tafsir Al-Mawardi maupun dalam tafsir Asya'rawi Bahwa ini kalimat pamungkas yang diucapkan Kok mendebat Nabi saja langsung bawa-bawa Allah itu Oleh karena Al-Quran itu majid Makna majid salah satunya adalah puncak atau kesempurnaan Jadi kesempurnaan yang sudah dipuncak Pengetahuan yang sudah dipuncak Peradaban yang sudah dipuncak Kenikmatan spiritual yang sudah berada di puncak Untuk kalian biologis dulu Karena Habib tidak lama lagi jadi mantunya politisi Kok tidak ada yang amin ya Itu akan juga mengalami puncak-puncak tadi itu ya Baik Oleh karena itu Apabila dibacakan alaihim kepada mereka Ayatuna ayat-ayat kami Allah bayinatin Yang nyata, betul, menjelaskan, benderang sekali Makan nampak atau ta'rifu Engkau akan mendapati Fibujuhi hilladzina kafaru Pada wajah-wajah orang-orang yang kafir itu Al-munkar, kemunkaran Baik Wajah ini di dalam Al-Quran Terulang sebanyak 78 kali Wajah Ada juga Apa Perubahan-perubahannya Secara semantik Secara murfuluhis Sorfiah Adalah wajian Wajih Wajih ini terpandang Penting istimewa Nah bisa digambarkan alaihim salam di Quran adalah Wajihan fid dunia Wajihan fil akhir Beliau sangat terpandang Terkenal Penting istimewa di dunia Di akhirat itu Dua kali kalau tidak salah Wajih itu diulang di dalam Al-Quran Ada juga Wajah Walikul li wajahatun uang waliha fastabikul Ayat itu banyak dipakai Saudara kita Muhammadiyah Muhammadiyah itu kalau kepleset jadi Kalau kepleset jadi wahabi Kalau NU katanya kepleset jadi Jadi FPI Ya yang tidak kepleset-kepleset Ya luhurian nih Ini santai saja Kepleset enggak Ya Enggak kepleset ya santai Baik kepleset-keplesetnya Paling menikah ya kan Enak itu ya Wajah itu yang menghadap Kepada segala sesuatu Kemudian ada Disitu ingkar Atau mungkar Nakaro Ingkar ini di Quran Terulang sebanyak 37 kali Kalau enggak salah Kalau membuka kamus Makayus fil lughah Atau makayus fil lughahnya Ibnu Faris Maupun apa ini Mufradat al-fagil Quran Itu maknanya adalah Khilaful ma'rifah Allati taskunu ilaihal kulub Atau allati taskunu ilaihal kolub Yang menyelingkuhi Yang bertolak belakang Dengan pengetahuan Atau menolak Atau ia berseberangan Dengan common sense Yang mana hati Merasa damai dengannya Pak kok kalimatnya sulit dipahami Loh kalimat filosof Emang begini Santai saja Baik kita akan menggunakan Membaca ini dengan Pandangan Epikuros Banyak orang salah paham Epikuros Saya tentu saja mengagumi Plato Ya Plato kan sahabat Ya kan Santrinya Socrates Kalau Aristoteles itu tabiin Dibawa lagi itu Enggak mungkin mencapai level sahabat Plato Socrates ini Sekolahnya hanya untuk orang kaya Epikuros Sekolah untuk orang miskin Hebat kan itu kan Apalagi Socrates Sekolah jalanan sudah itu Jadi wajahnya Enggak disukai Karena Masyarakat Yunani Waktu itu sudah banyak kaum sofis Sudah ada pengumuman perang Dari Dari petinggi Para petinggi polis Negara kota Di Atena itu Nanti kita perang dengan Separta Katanya Dan masyarakatnya Pemuja Sangat perfeksionis Kepala yang baik itu Adalah Seperdelapan Bentuk Panjang tubuh Jadi tubuhnya siapa Dayat dibaringkan Ada seperdelap Tapi lebih sedikit Kalau dayat itu ya Jadi dibaringkan seperdelap Diukur Ternyata begitu diukur Kepala Socrates Ini terlalu besar kepalanya Hidungnya terlalu pendek Walhasil tidak ada yang menarik disana Tapi karena Plato Santri yang taas Dia membuat stempel ya Cap kakinya itu Dan itu dibawa terus ya Oke Salah seorang penyair Jendani kuno Lahir tahun 65 sebelum Masehi Wafat tahun 8 Masehi Namanya Horatius Ada yang membaca Heratius ya Jadi Horatius Ini Menyampaikan Ajaran Epikuros itu Dengan ungkapan Yang sangat populer Sampai sekarang Dan itu banyak Saya tulis sebenarnya Dalam Bentuk-bentuk Dalam Ya esai-esai Yang bisa Teman-teman bisa baca Sayangnya gak ada bukunya disini Oh ada Ada Nah teman-teman bisa baca di buku ini ya Baca Maksudnya beli Di buku kondom bergaji ini ya Dengan ungkapan begini Karpedim Ini bahasa Yunani artinya Petiklah hari ini ya Petiklah hari Artinya nikmati hari ini Anda tidak hidup di masa lalu Tidak hidup di masa yang akan datang Anda hidup hari ini Maka nikmatilah Nah kalimat ini Kelak Epikurisme ini Selama berabad-abad Epikurisme Atau Epikuranianisme Ini disalah mengerti sebagai Pemuja makanan Pemuja seks ya Dayat ya Kehidupan yang hedonistik Yang Pemuja selangkangan Atau apa dan seterusnya Pemuja kekayaan Harta benda Padahal tidak Orang banyak salah paham Mengenai ajaran Epikurus Yakni Ataraxia Siapa yang ngajar Usafat Yunani sekarang Pasti banyak salah itu Pasti banyak salah Karena sudah bukan saya Yang ngajar ya kan Ataraxia itu Santrinya Maman Iya Oh siapa lagi itu Itu tambah sesat itu Dulu saya ngajar Usafat Yunani Murid-murid saya Rusdi Herlianto Yang keren-keren ya Ya nafis Setelah itu saya Tidak ngajar lagi Jadi saya kira Tugas Socrates selesai Diteruskan oleh Plato Tapi ada yang mendaku Aristoteles Padahal semuanya palsu Ataraxia ini selaras Seimbang Dengan kebijaksanaan Seimbang dengan alam Ya menikmati seks Tapi tidak berlebihan Dan tidak Diembel-embeli Seks yang sari Tidak ada itu Ya makan Tapi ya tidak berlebihan Tidur pula Tapi tidak berlebihan Epikuros ini Mengajar di kebun Hebat sekali itu kan Mengajar di kebun Ini gak enak sekolah ini Kita di kebun saja Sambil Ya menikmati Pemandangan Apa dan seterusnya Baik Menikmati hari Memetik hari Menikmati hari ini Ini kerap disalah mengerti Sama dengan begini Makanya Quran Atau hadis Atau Tekst-tekst sakral Itu bisa kita baca Dalam tiga perspektif Sekaligus Jadi Si pembaca Si pendengar Ya Kalau ia Apa Berbentuk Dialog ya Dialogis seperti itu Atau orang yang melihat Menyaksikan Mendengar Percakapan itu Jadi Ini Pembicara Pengirim informasi Sender Ini penerima informasi Receiver Lalu Dua orang ini Pembicara dan pendengar Kita anggap Sender Pengirim informasi Dan informan ya Dan kita penerima pesannya Receiver Agak sulit ini Bagi Boncel ya Siapa Ujang Siapa lagi panggilannya Hajat Karena dia sering buang hajat Oh iya iya Jadi saya Tidak mengikuti Beberapa hari Sudah banyak panggilan Yang aneh-aneh ya Air ya Karena sering ke air Banyak ke kamar mandi Hajat kita banyak Ya buang hajat itu loh Baik Waktu itu kita contohkan Begini Sebelum ke ayat ini ya Apa sih Kok ada mungkar Di wajah mereka Kita contohkan Adalah Aliyadun uliya khairun Min yadisufla Tangan di atas Lebih baik Daripada tangan di bawah Ini bukan untuk si pemberi Tapi untuk si penerima Kalau untuk pemberi Tidak begitu cara bacanya Jadi tangan di atas Lebih baik Daripada tangan Di bawah Ini untuk si penerima Bukan pemberi sedekah Kenapa Karena sedekah itu kotoran kita Jadi misalnya begini Siapa Politisi lah ya Datang ke Habib Itu datang Ini mas Habib Tolong ini diterima Nah itu dia Jadi tangan di atas Habib menerima Dari atas itu Jadi ini kotoran Saya punya kotoran ini sedekah Ini kotoran saya Mohon diterima Maka yang menerima Itu mengambil dari atas Jadi bukan si pemberi Penerima Lebih baik Daripada si pemberi Karena dia bersedia Mengambil kotorannya Nah itu kita baca dari perspektif itu ya Agak berbeda kelihatannya Dan Sekiranya ini Adnan menyesal Karena dia terlalu buru-buru pulang ya Sebenarnya ya Tapi dia lebih menyesal lagi Kalau tidak menikah ya Karena sudah banyak janji-janji Yang harus dipenuhi waktu itu Baik Nah sekarang kita membaca Cara pembaca tadi itu ya Jadi orang yang menghujat Nabi Menolak firman Tuhan Memperhinakan ayat-ayat Tuhan Itu kan Ini versi Nabi menyampaikan Orang-orang yang dihadapi waktu itu Dan kita membacanya saat ini Nah bagaimana caranya Mari kita ikuti Versi Maman Ya Maman itu yang Tutela alaihim ayatuna Ya kan Bayinatin itu Ya sepokoknya Maman itu yang Engkau akan mendapati Maman yang ta'rifu katanya Kemudian yang Abu Juhuladzina Kafaru Itu bahri katanya itu Kemudian mungkarnya adalah Yusron Mungkin Maman punya Cara membaca seperti itu ya Ya kaduna yastuna Billadzina yatruna alaihim ayatina Hampir-hampir mereka menyerang Ya Kepada orang-orang yang membacakan itu ya Alaihim kepada mereka ayatina Oleh karena dalam wajah mereka Ada kemungkaran Quran ini sesuatu yang asing kah? Jawab asing enggak waktu itu Berarti itu mungkar Quran itu Jadi tidak ma'ruf Quran itu mungkar Betul ya? Sadat lagi ya Quran ini sesuatu yang asing Yang asing itu mungkarlah pokoknya itu Ya mencium istri di muka umum itu Boleh-boleh saja Menurut agama Mencium keteknya sekalian Tapi ini mungkar versi Indonesia Itu bukan peradaban kita Bukan tata kerama Etika Ia tidak sesuai dengan standar moralitas kita Apalagi Mengumbar kemesraan Apa dimana ya di Dan seterusnya Oke Karena Quran itu mungkar Sesuatu yang wajar kan Kalau mereka menolak Nampak keingkaran di wajah mereka itu Dan itu ta'rifu Diketahui oleh Nabi Artinya Dimana salahnya Quran itu mungkar kok Wah ini hampir sesat ini kayaknya Belum Ini kok tafsirnya ngawur pak Terserah Kita yang baca kan Kemudian Hampir-hampir mereka Menyerang Terhadap mereka Terhadap orang-orang yang membacakan Ayat-ayat itu ya Kepada mereka Maka katakanlah Apakah kujelaskan pada kalian Dengan cara Atau pendekatan yang lebih buruk Min zalikum Dari yang demikian itu An-nar Tapi neraka Kemudian Wa'adahullahu Alladzina kafaru Itu sudah dijanjikan oleh Allah Kepada orang-orang yang kafir ya Wabi salmasir Menurut anda ini ayat informatif Ya Ini Sekurang-kurangnya kan demikian Ustaz Tiani ya Kita membaca Lu ini informasi kok Atau kita Bacakan dengan cara yang lebih ekstrim lagi Lebih buruk lagi Ini kita bisa membaca Dengan pendekatan Epikuros tadi itu Jadi Orang menganggap Orang-orang tertentu Menganggap Ataraxia Pertanyaan saya Seks itu sudah dikenal Atau enggak Ya Nur Dikenal ya Sudah Dikenal ya Apa yang ada pada seks Yang belum dikenal oleh kita Nafsu kita yang enggak habis-habis Kita juga sudah mengenalnya Enggak ada yang mungkar disitu kan Seks itu juga sesuatu yang makruf Sesuatu yang populer ya Sesuatu yang dikenal oleh peradaban Atau kebudayaan Kemudian Kemarin siapa yang katakan Seks itu apa Kataan Jaya Seks itu perbuatan asusila Berarti nuduh Nabi begitu Sebab Nabi juga melakukan Ya kan Tapi dia enggak bertobat Dia enggak merasa bersalah Santai saja Itu kalau ada Maman langsung Wabilah kamu katanya Dan saya Nah itu kata Maman Jika demikian Sebenarnya enggak ada problem Nah Kalau begitu Quran ini Kepada mereka yang mengingkari Kepada mereka yang kafir Itu kan Jelas sekali kan Friksi pertentangan dengan mereka Lalu kita membacanya saat ini Informasi ini datang kepada kita Itu sebagai apa Apakah kita Ta'arifu mengetahui Ya Dia mengetahui Karena mereka yang Berseberangan Yang fis-afis ya Kemudian Apakah demikian juga kita Yang Hampir-hampir mereka menyerang ya Oleh karena Apa Ingkar sekali pada wajah mereka Itu nampak sekali Kebenciannya ya Dan Itu perspektif pertama Sekarang pakai perspektif kedua Puisi sudah populer Waktu itu Jawab Kata-kata indah sudah populer Kalau begitu Ada yang asing pada Quran sebenarnya Maka berpulang kepada Sanubari mereka Yang menolak itu Apa begitu Cara baca yang keren itu Jif ya Belum Belum selesai Ada yang lebih baik lagi Cara membacanya Ini saya barusan Nemu saja ini sebenarnya Jadi Tadi Quran Tidak populer Maka wajar dong Ditolak Ya kan Tapi puisi Sastra Keindahan Bahasa Kemudian Bahkan diperlombakan Ada musya'ar Ada forum Kepenyairan ya Lomba-lomba inilah Itu lomba Bahkan nanti Puisi pemenang Itu Asya'ul Ma'al-liqot Kita punya disini Namanya Imru'ul-Yani Imru'ul-Qais Itu kalau ada perempuan Menolak puisinya Ada perempuan Menolak dia Maka Ditulis Punya puisi Tentang perempuan itu Ditempel di dinding Ka'bah Si perempuan itu Akan menjomblo Seumur hidupnya Jadi Betapa hebat Daya magisnya Itu ya Jadi Adat propaganda Atau apalah Propaganda Atau propajanda Pokoknya itulah Pak Khalid Lebih pas untuk Membicarakan itu Baik karena beliau Bapak Peristiwa ya Nah Kalau dibaca Bahwa puisi ini Sesuatu yang populer Tidak ada yang aneh Pada Quran Maka betul Yang kau ketahui Fi wujuhil ladhina kafaru Al-munkar Itu menjadi wajar Nah mari kita membaca Dalam perspektif ketiga Kok tiba-tiba begini Pak An-nar Wa'adallahu ladhina kafaru Wa bi'sal masir Itu seburuk-buruk tempat kembali Merakalah Itu tempat yang dijanjikan Allah janjikan untuk mereka Untuk orang-orang yang kafir itu Oke Kalau membaca surat Az-Zumar itu begini Bismillahirrahmanirrahim Agak aneh ini ya Kok neraka sudah dijanjikan Padahal disitu Kalau surga Wafutihat abu-abuha Ayat di bawahnya kan Wafutihat abu-abuha Sama dengan begini Kalau ada tamu yang kita benci Kira-kira kita buka pintu Atau tidak Tentu tidak kita buka Pura-pura sakit lah Pura-pura apa ya Tapi kalau ada tamu Yang kita tunggu-tunggu Tamu agung Tamu istimewa Belum datang Si tamu sudah Wafutihat abu-abuha Pintunya ini sudah dibuka Maka ada yang memaknai Wauhnya itu Wauh kasih sayang Wauh wuddah itu Tambahan wauh itu Ini karena tamu yang dihormati Maka belum datang itu tamu Sudah dibuka pintunya Nah dengan pendekatan itu Baik surga maupun neraka Itu memang sudah Sama-sama dijanjikan Memang sudah Sama-sama disiapkan Dengan pandangan Dengan perspektif Bahwa setiap orang adalah filosof Maka sekurang-kurangnya Dia punya tiga agenda Satu dia menghasrati kebenaran Dua ia menghasrati Kebahagiaan Yang ketiga Ia menghasrati kebijaksanaan Saya kira tiga-tiga ini Ada di orang semua kan ya Ada di manusia Kecuali Maman Karena dia wahabi kan Ada di setiap orang ini Kita merindukan Menghasrati kebahagiaan Kebenaran Kebijaksanaan Maka sebenarnya Menolak Al-Quran Adalah menolak Dirinya sendiri Menolak Al-Quran Adalah bersikap ahistoris Sebab ia menolak Kebenaran Kebahagiaan Dan kebijaksanaan sekaligus Ini sudah Sudah Afilosofis Bukan lagi ahistoris Afilosofis Dia sudah menolak Filosofat itu sendiri Nah Apa hubungannya dengan Epikuros Mari kita melihat itu Dalam dua pendekatan lagi Karena waktunya Sudah terlalu malam Ini dua saja Epikuros ini Disalah mengerti Sekurang-kurangnya Dalam dua aspek Ataraxia Dianggap Pemuja nafsu Pemuja perut Kelamin Kenikmatan Dan lain-lain Padahal Ataraxia ini Harmoni Dengan alam Orang itu Kalau enggak Dilampiaskan Seksualitasnya Tersiksa itu Yanni Betul Coba Anda enggak Lampiaskan Itu Butuh Pelampiasan Dit Kepada Kahar Apalagi Kahar sudah Enggak berkumis Sekarang Ya kan Nah Itu Harus Dilampiaskan Kemudian Aufah Ya kan Ingin mencium Kepalanya Jayadi Tapi ditiup Terlebih dahulu Kepala yang lain Bukan kepala yang itu Kepala bidang Orang kok makan Pertanyaan begini Apakah agama melarang makan Minum Seks misalnya Justru dianjurkan Ayo makan minum Ayo menikah Ya kan Kalau enggak Kamu nanti punah Nah Tetapi mana Ataraxianya Wih Habib Langsung Dia takut punah Saya takut punah Tapi mana Ataraxianya Ataraxianya Kalau anda Harmoni Anda tidak Berlebihan Walah Atus Rifu Jadi Socrates Ini Siapa Epikuros Seolah-olah Quran ini Turun kepada Epikuros dulu Baru kepada Nabi Muhammad Maka Judul kita Malam ini Epikuros Membaca Al-Quran Nah itu dia Tisus pendekatan pertama Sudah ketemu ya Sudah Enggak ketemu pak Ya sepokoknya begitu Putar lagi rekamannya Nah sekarang pendekatan kedua Mari kita baca dari belakang Sebelumnya Yang begitu Sebelumnya Yang begitu Kalau ini kita baca Dari Dan seburuk-buruk Tempat kembali Ini bukan Cara Allah Menyampaikan Quran Tidak ada angin Tidak ada hujan Ancaman Meraka loh ya Tidak begitu Tidak ada rentetan Peristiwanya dulu Jadi ada Sabah biyah dulu Kita kan katakan Begini Yang tidak ada Ilat Itu hanya pada Sholat Zakat Puasa Haji Anda tidak usah cari Ilat itu Tidak kiamat Tidak akan ketemu Pak kenapa Maghrib 3 rokaat Kok bukan 2 setengah Kok waktunya Malam-malam Matahari terbenam Tidak usah tanya itu Mau lakukan Tidak Tidak apa-apa Pak puasa itu kok Begitu Pak Ya ruku adegannya Kenapa Tidak kayang saja Pak Dan yang Jadi imam itu cewek Nah Wih Membayangkan ya Dia merasa mudah lagi Maji masih sempat bokeh Pikirannya ini Nah Wallahumaklam ya Karena Itu bukan cara Tuhan Tapi di luar Salat zakat puasa haji Kalau pada Ibadah mahdoh Hanya hikmah Tidak ada ilah Tapi di luar itu Ada ilah dan hikmah Nah rupa-rupanya Tuhan menggunakan Pendekatan hikmah dulu Baru ilah ini Pendekatan falsafi dulu ini Ini hikmahnya begini 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 Untuk kemudian Kita cari Rasionalisasinya Karena di ayat Sesudahnya Sorry di ayat sebelumnya Orang-orang yang lalim Tidak akan mendapati Seorang penolong pun Jadi kalau menolak Keseharian kita Quran ini filosofis Quran ini Ia menyejarah Menubuh dalam diri kita Keseharian kita Lalu menolaknya Adalah ahistoris Afilosofis Maka pantas Orang yang menidakkan Dirinya sendiri Menolak dirinya sendiri Itu pantas Pantas Dia itu loh baik Kamu baik itu begini Ataraxia yang Versi Epikuros itu Padu Paddan dengan yang Kita baca saat ini Sebenarnya Kalau bisa Dengan cara Lebih buruk lagi Nah Ya memang demikian ya Wata Kebanyakan orang Arab lah ya Makanya Nabi turun disana Al-A'roba Satu Kufran Wani Fakon Yang gitu itu loh Yang kita tulis di buku Nabi Muhammad Bukan orang Arab Banyak dikritik buku itu Orang Arab Tidak semuanya buruk Katanya Orang Arab itu Banyak yang baik Yang baik Waminal A'robi Sebagian Saya sudah baca Kita ilmuwan kok Masa tidak baca kan Lalu di Tapi tidak apa-apa Memang tujuannya Supaya Viral Saya yakin begini Ketika Dekat itu Mau bilang Aku berpikir Maka aku ada Ini viral nanti Pasti begitu Dia sudah mikir Ini viral nanti Katanya Juga pernyataan Melio Ataraxia Dan Epikurus ini Disalah mengerti Selama berabad-abad Sampai nanti Datang penyair Bernama Horatius Tidak Epikurus itu Tidak begitu Katanya Dan bikin sekolah Untuk orang miskin Kalau orang miskin Untuk memuja seks Itu kan tidak masuk akal Di situ saja Dan Plato Dan Aristoteles Ini sekolahnya Sekolah elit Sekolahnya di istana Aristoteles itu Sekolahnya para raja Itu sekolah negeri Unggulan Boarding school Harus inden Masa filosof gitu Sekolahnya Saya bukan menolak Itu loh ya Saya tidak Aristotelian Bukan Platonian juga Sekarang Socrates Masa kita itu Itu sementara ya Jadi masa sekolah Elit begitu Itu kan hanya Menjadikan Anu dan anu Nanti kan ya Ya pantas Kalau Alexander itu Muridnya Aristoteles ya kan Karena memang sudah Sudah tabiin ya Sudah banyak Disalah mengerti Baik Itu beberapa Cara membaca ya Silahkan nanti Simpulan-simpulan Kalian temukan sendiri Dari cara membaca tadi Yang jelas Setiap orang itu kan Filosof untuk dirinya sendiri Karena ia menghasrati kebenaran Oh itu ada pada agama Kebahagiaan Kita bisa mendapatinya juga Dan tidak mungkin gitu Apa kita menolak Apa agama kok tidak Sesuai dengan fitrah manusia Itu tidak mungkin itu Ya makan Ya minum Ya rumah tinggal Ya pakaian Ya seks Kebutuhan seksual Apa dan seterusnya itu Yang percaya Tuhan Masa Tuhan cuma ngasih kelamin Untuk apa ya kan Nah Itu kan pertanyaan besar itu Untuk apa ini Saya kira Ya Ini dugaan saya loh ya Begitu Nabi Adam melihat Ibu Hawa Pasti langsung bikin puisi itu Entah sepatah Entah dua patah kata itu Entah memuji Tuhan atau apa Tapi pasti bikin puisi Susi Ani ya Judulnya Neng katanya ya Neng Satu dua tiga Ya begitu ya Yang ada apa ya Kucumbui bayang-bayangmu Apa yang begitu Begitu Baik Mungkin demikian sedikit Dari ayat 72 ini Yang jelas Quran Itu ada pada diri kita Apa Bukan 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 Quran Seperti Bukan Teks Seperti Pembacaan Zak Derida Bukan 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 Teks Seperti Pembacaan Para pengandut Mazhab Logosentrisme Atau Strukturalisme Bukan Memang iya Betul-betul Teks Sakral Meskipun Beberapa Nanti bisa Dengan Cara itu Akan Tetapi Quran Ini diri kita Ada pada kita Ada dalam diri kita Menolaknya Berarti Menolak Diri kita Sendiri Ah Historis Ah Humanis Ah Filosofis Kita Berarti Menidakkan Kita menolak Diri kita Sendiri Kalau Orang Sudah Menolak Dirinya Dia sudah Sudah Apa ya Ya sudah Tidak lagi Manusia Juga Nietzsche Yang banyak Kapan-kapan ya Kita ceritakan itu Banyak disalah mengerti Karena beliau hidup Dalam intensitas Supra manusia Dalam intensitas Yang orang katakan Superman Atau manusia atas Itu Supra manusia Itu Dan kabar baik Untuk Dayat Filosof ini Lebih dewasa Lebih cepat dewasa Daripada Orang pada umumnya Bisa Maman sudah Mikir itu Dewasa itu kan Adegan Menurut Maman Ya kan Tidak Memang Dia lebih hebat ya Daripada Orang kebanyakan Wallahu'ala Bisa Saya kira demikian Mari kita Sudahi dengan Baca doa ya Untuk Beliau ini